Duh, jauh-jauh gue import nih ya, dari.. Mana nih? Jimbabwe? Oh Jimbabwe! Jimbabwe Utara? Senegal? Yang namanya musik, nggak terbatas dengan alat yang kita pegang, karena ya influens banyak musik lah, dari.. mau itu lagu anak-anak, mau itu lagu zaman dulu, yang legend-legend, kayak Pahan Burst, kayak.. lagi ya, kayak Godless juga, ya.. Gilman Brothers juga, yang punya wawasan dan bisa kemana-mana sih, eh, Grohl ya. Influens alternatif 90, 80, 80, 2000 ya, itu pokoknya, era-era emas itu emang ya. Aliran-aliran yang aneh-aneh tuh banyak keluar. Iya, betul. Jadi ya, nyari-nyari, temennya Green Day siapa, ketemunya Bad Religion, kayak gini-gitu. Jadi ya, awalnya sih itu. Dimanapun, ada pokoknya. Selalu absen. Heheheh. 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 Halo para gonggo, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gue Bims disini, di acara Sarangusik ya. Di Sarang Ulas Musik. Heheheh. Heheheh. Okeh. Untuk. Kali ini gue kedatangan sebuah band. Heheheh. Crossover juga nih, ngebut. Ya. Pasti heheheh. Para gonggo semua udah ada yang tau ya. Harusnya tau lah. Dengan band satu ini nih. Dia di bidang crossover ya. Heheheh. Heheheh. Hardcore. Hmm. Apalagi. Okeh. Langsung ya. Gue panggil nih. Gue invite mereka ya. This is.. The Raw. Hehehehh. Heheheh. 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 Luh jauh-jauh gue import nih ya. Dari... Mana nih? Jimba Boy. Oh Jimba Boy. Jimba Boy Utara. Senegal. Heheheh. Okeh. What The Raw. Apa kabar semuanya nih abang-abang? Yang ngeri-ngeri nih. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik. Tidak semangatnya di dalam.. Pandemi ini ya, pokoknya ya. Amin, amin, amin. Mantap, boleh. Ini sedikit tentang DRAW. DRAW ini baru launching EP ya. Ada EP yang bernama Koinonia. Yang rilis Januari tanggal 25 2021 ya. DRAW ini sendiri bergenre crossover, hardcore. Apa, Jepang ya. Ada crossover-nya, ada hardcore-nya, ada punk ya. Betul semua. Betul semuanya. 100. Mereka ini terinspirasi dari berbagai hal termasuk kultur asli di Indonesia ya. Didirikan perakarsa bersama, nanti kita perkenalkan satu persatu ya. Siapa aja sih personilnya. Oke, langsung aja nih gue mulai nih. Perkenalin dong satu-satu dari personil DRAW ini. Oke ya, boleh. Dimulai dari siapa nih? Dari yang paling besar dulu. Dari yang paling besar. Baru-baru tadi. Gak usah inilah, melepar-lepar. Yang besar dulu. Oke. 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 Nah, ya. Nama gue Jeki. Gue main drum, vokal juga, terus bikin lagu juga, nulis lirik juga. Terus kalau influence. Influensi siapa tuh? Influensi, ya pasti semualah, semua, semua musisi yang, ya namanya musik, gak terbatas cuma alat yang kita pegang, karena gue pikir, kalau udah bicara musik, mungkin waktu awal kombinasinya drummer, 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 gitaris, 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 gitaris. One man, one man ship gitu kan, gue pikir, akhirnya, ya influence banyak musik lah, dari, mau itu lagu anak-anak, mau itu lagu, zaman dulu, yang legend-legend, kayak Pan Burst, kayak, lagi ya, Godless juga, ya, Tillman Brothers juga, terus, ya sampai yang kekinian pun juga gue denger juga, dan gue pikir, wah ini musik, makin kesini, makin aneh-aneh, makin kreatif Indonesia. Masih punya musisi hebat-hebat, ya kan, gitu, tapi ini, untuk seorang drummer, siapa yang paling dikagumi, gitu, dan mungkin, gue suatu saat, pengen nih gue kolaborasi sama dia nih, gue ngeri banget ya, tapi kalau nyebut itu sih, gue pikir sih, yang, apa ya, yang punya wawasan, dan bisa kemana-mana sih, Dave Grohl ya, Dave Grohl, oke, iya, walaupun, gue berangkat, apa, pas ngeband musiknya agak, slavsi gitu ya, erah-erah, umur gue tuh, 70, 80, 80 я, wawasan perde, banget ya, maksudnya, wawasan, apa aja, apapun, butuh, drummer juga, main kemana aja, mana aja, dancing, main kemana sini, ngaku BU, sama videonya, di sini, Bahkan dia bisa cover The Pretenders yang lagunya KPN First ya Iya, iya, iya Menurut kita, anjir, apaan sih itu? Iya, iya, iya Itu player apa, Dave Grohl main itu Itulah, itu yang akhirnya ke Draw pun juga begitu juga Terinfluence juga dari Draw sendiri ya Iya, kenapa di Presiden kita kita tulis Kan kita, kita tulis ada Kultur Indonesia Karena ada satu lagu kita, judulnya Daya Trimantram Itu intronya, ada doa dari Dari teman kita, fotografer Interasional itu kan, gigi putra Yang isi vokal doanya itu Tentang alam Iya Terus kemudian Terinspirasi juga kepada Mas Yewa Gujana Masik-masik Bali gitu Ada intronya, ada unsur Bali Unsur Bali ya, pokoknya Kultur Indonesia itu masuk Semua situ ada ya Iya Oke, luar biasa Siap Oke, selanjutnya next Halo semua Para Gonggo Nama gue Rino Biasa dipanggil Jonges Disini gue sebagai vokal Ya gue juga apa namanya Gak sengaja juga nih ketemu Om Jack Sebetulnya udah pensiun Akhirnya diajak Join lah Ya kalo gue sendiri Suka sih musik-musik Dari apa namanya Sama kayak Om Jack Ada Foo Fighter Dave Grohl nya Abis itu juga Gue suka Fat No More Dan Inch Nail White Zombie ya Intinya sih dari Mungkin alternatif Alternatif 90 80 82 ribu ya Itu pokoknya Era-era Mas itu ya Bergesi Itu Aliran-aliran Yang aneh-aneh Itu banyak keluar Iya betul Oke selanjutnya Halo para Gonggo Halo para Gonggo Halo para Gonggo Nama gue Tommy Tommy Jepisa Gue megang-megangin aja si gitar Ya megang gitar Terus kalo Influensi Kalo misalkan musik rock ya Waktu itu Karena Jamannya sih Saya Green Day Waktu itu yang Duki Iya jadi saya kenanya Punk Rock lah Awalnya 2000 ya itu ya Duki 94 95 Ya segitu Itu Waktu itu SD Saya ingatnya Jadi ya Nyari-nyari Temennya Green Day siapa Ketemunya Bad Religion Jadi yang awalnya sih itu Itunya sih Nah ini nih Ini dia nih para Gonggo nih Dimanapun Ada pokoknya Siapa Selalu absen Sebelum nanya saya Harusnya Baca Fateh Aduh Para Gonggo Gue Kiki Gue juga gak tau Gue bagaimana bisa disini Gue di Jembatan Dalam Umba Nista Gue posisi gue di The Raw nih Ngebass Backing vokal juga Backing vokal lah Dan kalo ditanya Influence Influence betul Mungkin Gak 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 ada yang ini lah ya Semungkin sama kayak Bang Jekyll Kurang lebihnya Jadi Yang menurut gue nih orang Wih kayaknya ini banget nih Siapa Jadi gak Gak mesti Satu nih band ini Influence gue Terus si orang ini Influence gue Gak juga sih Gak juga gitu ya Kadang sampai Saat ini Gue masih dengerin lagunya Kayak Fair Amly Kayak gitu Kayak gitu Masih buat selingan Gitu buat Buat input juga sih Iya betul Yang Old school Old schoolan juga Masih Sampai sekarang Sampai Enggak 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 Apa ya Enggak Gue harus dengerin Ini aja Enggak Enggak juga sih Apaan aja Semua Semua Pokoknya Enak di kuping Nah Kadang-kadang Ada singkuknya Yang asik Yang asik Iya dengerin Iya pasti lah Kadang gak ambil juga Jadi emang gak jauh ya Untuk basic Pasti ya alternatif lah Kita Betul Ambil basicnya ya Basic di dalam Musik ya Karena Di semua genre tuh Ya pasti ada lah Unsur-unsur alternatifnya Gak mungkin Berat semuanya Pasti ada yang Datarnya gitu Karena dulu juga Jaman-jaman SMP Bawa-bawa yang kayak Nyurap itu Sider Kayak gitu Iya Blur Ya gitu Ada basic situ Basic situ juga ya Oke terus Ini Unik nih ya Namanya Derau Kalo yang lain kan ada Ya pake nama-nama Bahasa Inggris Atau segala macem Kenapa bisa Ada nama Derau Gitu Munggu Silahkan Oh ini sebetulnya sih Ada Evolusi nama ya Oh gitu Ada Ada jalan ceritanya nih Iya Evolusi nama Tadinya namanya Asal Asal Inilah Asal Ter Tercipta aja Post of Mameru Waktu masih ada Gitaris dari Amerika Terus Nah Tommy gitu Udah Yang di posisi Thomas masuk Nah Tommy nih Yang mabih Dapetin Emang kita maunya Yang Biar tau Ini Indonesia Namanya harus juga Indonesia Tapi Simple Easy listening Gampang diingat Gampang kecerna juga Tuh Misi yang Ya kebetulan saya udah Searching di website juga Derau tuh gak banyak Jadi Oh lumayan nih Teratas nanti Kalo misalkan jadi Sep kayak gisi gitu Gak boleh Gak boleh tahu Gak perlu tahu Gitu ceritanya Tadi kan disebut tuh Ada Yang dari Amerika Nah Sebenernya tuh Sudah Di Derau sendiri Sudah berapa kali sih Formasi itu Berubah Selama ini Sudah berapa kali Ini bukan masalah tentang berubah informasi, tapi ya memang waktu dan kebetulan pokal, jadi informasi awal itu, pokal, waktu itu, berdua doang awalnya kita, berawal dari postingan yang gak nyambung sama Bemben ya. Terus, sebenernya sih, dulu kita pernah tergabung di Band Underground Tower, Band Jadul juga, dulu pernah ada IX sama IX Speed Dryer sama, nah dulu Akbar Superglade juga pernah disitu, terus masuk saya, regenerasi-regrasi masuk Tommy juga, terus kita keluar juga akhirnya, nah kita bikin draw ini, cuman waktu itu belum draw kan, belum draw, terus, Terus, kemudian kenalan sama anak suka bumi, namanya Andre, kita untuk pokal, terus dia juga ngajak gitaris dari Amerika, kemudian dikerja di sini, dia mulai suka juga old school, old school press gitu kan, Nah, cuman, ke pas ada pandemi dan sebagainya, namanya bule, orangnya aturan sekali. Protektif banget, ya protektif banget. Dia bilang government rules, dia sangat patuh itu. Bahkan sampai ke situ dia pun, akhirnya dia gak mau. Terus, dengan jiwa besar, mereka berdua, akhirnya yaudah kita mundurkan diri, waktu itu masih petiga, belum ada vokal. Tapi ya, kalau orang jauh bilang, dilalak aja, ngobrol lagi chat sama Bayu, tiba-tiba disodori nama beliau ini. Oke, benar-benar. Biasanya aja ya. Iya, makanya terbentuklah formasi yang sekarang ini ya, dengan, bentar nih, gue nyantek dulu nih. Gue juga boleh. Dengan konges sebagai vokal, Kiki Ezi sebagai bass, Tommy Gitar, dan Jake Bowie ini drum percussion ya. Oke, terus, kenapa sih kalian ini ngambil jalur yang disebut dengan crossover atau hardcore? Kenapa sih? Mungkin karena benang merah kita berempat tuh ketemunya justru di hardcore. Oh gitu, benang merah di hardcore. Ketemunya di situ, yang cocoknya gitu. Mau mendet metal gak bisa, gak punya skillnya. Sesuai jiwa kita. Sesuai jiwa ya. Jadi yang gampang-gampang aja deh, gampang, enak gitu kan. Masih ada melodi-melodinya enak gitu, pernah ada bisa dinyanyikan gitu. Nah kan, ngomong hardcore nih. Pasti ada dong band yang jadi influence untuk draw sendiri. Pasti ada lah, gak mungkin, gak ada mungkin. Ya, kalau tadi kan yang perindividu ada Def Girl, segala macem, Green Day. Nah, pasti dari untuk draw keseluruhan tuh pasti ada lah, terinfluence dengan siapa gitu. Ya, kalau ya sesuai ini juga ya, minat. Ya, rata-rata suka main boss. Di R.I. gitu-gitu. Di R.I. Strive. Strive for Trash. Old school ya. Old school semua. Oke, oke. Jadi sebenarnya, tentang crossover tadi itu, ada beberapa ini ya sebenarnya, kalau gue pribadi ya, gue pribadi tuh sebenarnya, kenapa crossover? Karena kita akan bisa kemana-mana. Kalau hardcore aja, Ya, situ aja. Situ aja. Situ aja. Di down ya, macam-macam ya. Ya, ya. Dengan punk style-nya. Punk style-nya, ya. Kalau crossover, Luas lagi. Luas banget. Seperti gue bilang, gue mau cover Anbers bisa. Iya. Mau cover apa misalnya Romairama pun bisa. Dengan cara pendekatan kita. Terus kemudian, Mau terutama, Untuk budaya Indonesia loh. Oh budaya. Itu bisa masuk. Jadi, Kan, Gue ingat, Omongan al-Mardum, Irvan Rotor Semiring. Hmm. Kalau nggak salah, Diwawancara di beberapa, Ini ya, Di beberapa, Podcast atau Youtube gitu, Dia bilang, Waktu dia ke Amerika, Itu, Ditanya sama Scott Byrne, Produsernya, Kultura, Roadrunners. Iya, Roadrunners. Apa yang mau kamu kasih ke kita? Tadi, You wanna give to us, man. Ya, 1000, Ada ribuan, Di Amerika musik yang real low. Iya. Apa yang mau bisa kasih? Nah, Itu, Itu di otak gue tuh, Bunyi terus deh. Drawn nih harus punya, Karakter. Ciri khas sendiri ya. Ciri khas sendiri. Harus, ya. Bodoh amat, Orang mau bilang apa, Bodoh amat. Menandai kalau, Kita merem, Pas dengerin musik, Ini pasti drawn. Udah ketahuan gitu, Karena udah ada ciri khas tersendiri, Gitu ya. Syukur-syukur bisa begitu. Tapi sebetulnya sih, Lebih kepada itu. Iya. Kalau lo nggak ada karakter, Dan kemudian nggak ada, Dari apa yang lo, Bisa present ke kita, Yang beda sama band-band yang ada di negara gue, Atau di Eropa, Ya, apaan gitu. Iya, iya. Banyak, betul-betul. Lo mau ngadu bank metal, Kita punya. Iya. Lo mau ngadu, Bang, kita punya. Kita dari kita. Itu kalau udah bicara yang, Di influence, Ini bukan emang underestimate, Yang udah ada yang udah bagus, Bukan. Tapi gue pikir, Iya, ya. Benar juga. Iya, iya. Itu. Benar, benar, benar. Akhirnya yaudah, Gimana ya, Masukin berbau Indonesia yang, At least satu lagu lah, Misalnya, gitu, Kotak-kotak gimana lah, gitu. Oke. Rencananya sih, Album kedua, Mau masukin juga. Musur Indonesia. Musur Indonesia ya. Iya. Dan sedikit bocoran sih ya, Udah, udah, Ada juga lagu yang liriknya Jawa. Udah ada juga. Sudah ada juga. Itu nanti di album, Kedua. Next. Next ya. Oke, buat para gongo ya, Ditunggu nanti album keduanya, Dari Draw. Dan, Untuk jeda ini, Kita saksikan dulu, Perform dari Draw, Dengan lagu, Apa tuh tadi? Oh iya. Destroy myself. So, jangan kemana-mana, Stay tuned at Laba-Laba Production. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati 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 check this out selamat menikmati 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 Oh luar biasa dari tadi kita selasla jika tadi kita sudah menyaksikan ya Performance dari потрang sendiri dengan lead yang bertajuk I will come I will come to win ini ada di album apa tadi Koinonia Koinonia itu albunya itu itu judul album itu unik banget koin dunia itu kok bisa sih bisa sampai judul album seperti itu tuh gimana sih ya yang pertama mikirin balik lagi kayak nama band-nya apa ya yang tampan orang ke-2 waktu itu nggak sengaja lewati pertigaan Jakarta tuh ada yang namanya tigaan maister negara-negara negara gereja Kristen itu nama gerejanya gereja koinonia koinonia terus disitu di wikipedia itu artinya berseputu berseputu ya dari bahasa Yunani dari bahasa Yunani kayaknya itu bahasa Yunani ya koinonia di dalam ini ya kita kan sekarang lagi apa ya menghadapi masa sulit ya dengan adanya pandemi COVID-19 ini itu gimana sih draw sendiri untuk mensiasati ya biar terus berkarya terus tetap berkarya di dalam membuat album ini gimana sih ya yang kita lakukan sih selama ini gini ya apa ya dengan-dengan mensiasati waktu karena kita kerja semua kan gitu ya yang pasti dalam satu seminggu tuh kita ngambil satu kesempatan kecuali memang arjen banget kok nggak bisa ya sudah ya paling itulah materi baru-materi baru apa nih materi baru apa nih terus ya udah langsung begini blablabla jadi mensiasati seperti itu ya tapi untuk kan bakalan pasti susah dong untuk buat nemuin biar kumpul lagi buat ngebahas tapi album ini tuh dibuat sebelum pandemik apa kita emang disaat pandemik dibikin album ini nih kita setiap seminggu sekali pasti ketemu udah pasti diberkati pasti ketemu ya kecuali kalau ada yang lebih arjen baru ya Oh nggak bisa nih ada Oh gitu ya terus untuk draw sendiri nih nextnya langkah apa sih akan diambil oleh draw ini ya yang pasti fokus coba untuk pejoklim pasti pejoklim yang simpel-simpel aja sih Oke nomor juga atau kenapa ada link luar langsung buang-buang luar 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 bukannya bukannya lokal nggak tapi yang menantang diri sendiri sih gimana kalau misalnya gimana animonnya animonnya ya kita dapat yang udah on apa on the track sih tebak on preparation itu coba masuk nanti kalau video udah selesai udah mau bantuin untuk masuk ke akun YouTube hardcore worldwide ACWW ada ya ada hardcore khusus seluruh dunia berarti cari cari link dulu ya untuk bisa masuk ke situ ya sebagai udah ada linknya tinggal video klipnya diberesin ya oh berarti emang kesempatan itu udah ada ya udah ada tinggal actionnya aja nih di cepetin lagi nih karena pasti para gombo di luar sana udah pasti nungguin nih klipnya dimana hahaha gitu ya siap ya Bang Kiki siap Oke boleh dong sedikit share ya untuk para gombo di luar sana untuk kalau mau kepo-kepoin draw ini bisa lewat apa aja sih boleh langsung silakan ya sekarang sih kita aktif di Instagram di drawhc sama fanpage di Facebook itu aja dulu sih buat para gombo hati-hati juga kalau nge-search draw ya karena banyak draw draw yang lain yang yang tanda kutip jadi biar nggak salah buka di drawhc ya selalu drawhc pokoknya jangan sampai salah ya oke next mau minta itu dong sedikit pesan dan kesan nih untuk laba-laba production dan sarang laba-laba itu menurut temen-temen dari draw sendiri gimana sih dari diriku pribadi ini pertama denger sarang laba-laba belum lama ya belum lama ya Bang Bim ya belum lama tapi gue liat aktivitasnya wah produktif banget Alhamdulillah keren banget sih keren banget keren banget keren keren dalam waktu yang singkat udah blablabla ini cepet juga ya mungkin untuk sesi kali ini ya untuk di acara sarang musik kali ini gua mau pamit undur diri ya kita udah udah setengah jam lah kurang lebih menemani para gombo di luar sana kita ngobrol bareng dengan drawh pokoknya untuk para gombo jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya dari laba-laba production dan follow Instagram laba-laba production ada laba-laba picture laba-laba event dan laba-laba record ya jangan lupa dan selalu pantengin juga ya informasinya ya informasi disitu bakalan lengkap dan jangan lupa selalu download ya download xrock radio ya karena di laba-laba production sendiri sekarang udah ada radionya yaitu xrock radio bisa di download di playstore melalui xrock radio atau bisa mendengarkan secara streaming melalui www.dengardobelr.com slash xrock radio wah komplit oke mantap jangan lupa di subscribe ya wajib ya kan ya makanya gua bilang keren ya begitu oke para gombo sekalian ya terimakasih banyak udah stay tune bareng kami dengan draw disini stay safe stay healthy dan laba-laba production one way ball awww 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 Terima kasih telah menonton